Ilimur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugang kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Seru wakillahi rohbi Sabina wa atakna Inna alhamdulillah Na'udhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa la'udhu billahi minum sururi artusina Wa min sayyati amalina Bayyadihillahu falamukillah Wa bayyudil para hadiah ashahag ala yabha allah Wahidamu la shaykhahu wa shammell m'hammed hablu wa rasuluh Allah bu dahila rahmat ladal kareem Aaudh billahi na shaykh alir rajeem ya ayyohanlahlahi seperti yang kharapkan selamat menikmati 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 bagaimana sahabat wahai agar selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wahai selamat menikmati 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 si Allah Maka Rasulullah mengerti kenapa pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya ketatak memberikan harga kayaan kepada suami istri yang miskin yang sudah kaya juga Allah tidak ambil alih Allah tidak ambil lagi keingkatan itu sehingga memisinkan suami istri kaya datang lalu Datang lalu mirip dan Kepada Allah Wahai Allah Sang suami Yang disini tadi Anda telah Mohon kepada Allah Anda berikan kekayaan Tapi batasnya serap 360 hari atau 1 tahun Ini kenapa ya Allah Mereka belum juga diambil Padahal Bagaimana sudah batasnya ya Allah Yang terbatasnya ya Allah Lantas apa yang disampaikan oleh Wahai Allah Aku malu Mengambil kekayaan Suami istri yang miskin tadi Yang serap dia kaya Aku malu Karena apa Kenapa kata-kata Engkau ya Allah Malu mengambil lagi Kenikmatan yang diberikan Karena dia selalu berbagi Walaupun Sudah habis masanya Mereka bersemangat Berbagi siang Memikirkan umat Memikirkan masyarakat Yang ada di sitarnya Untuk mereka Itu bisa makmur Mereka selalu berbagi Selalu memberikan Kedua orang lain Sehingga mereka Mereka bangkit Sehingga terhindar Ketika Kensinan Hadir Inilah rahasia Ketika orang Mempunyai Kelebihan Harta Ketika orang Mempunyai Kelebihan Kekayaan Yang berlipah Buat Baik itu Tambang Ataupun Pertanian Dan sebagainya Ataupun Perniagaan Yang mereka Apabila selalu berbagi Allah Akan Teruskan Resikir Berlipah Dan Menyatakan Di sitarnya Orang yang Senang berbagi Orang yang Senang Membantu Orang-orang lain Atau orang Senang Menyisihkan Resikirnya Untuk masjid Untuk seorang Atau Ibadah Insya Allah Tidak Bantu Siapa yang Tertakwa Pada Allah Misalnya Allah Akan Berikan Jalan Keluar Dan Resikir Yang Tak bisa Kesan Siapa yang Tertakwa Pada Allah Dan Masunya Sungguh Mereka Mendapatkan Kemenangan Yang Sang Ini Suami Istri Yang Hidupnya Miskin Yang Sekarang Kaya Itu Tidak Akan Ambil Oleh Allah Terus Mereka Berbagi Ketika Kita Mempunyai Harta Benda Atau Kayanan Yang Diberikan Oleh Allah Kita Yakin Dari Allah Buk Dari Ingat Kita Kalau Tidak Allah Berikan Dari Kita Kalau Tidak Allah Berikan Kesehatan Kepada Kita Mau Bisa Apa Dibang Mau Bisa Bekerja Apa Dibang Orang Muda Kaya Tapi Nantinya Dia Diberikan Sakit Penyak Yang Tidak Sembuk Sembuk Itu Akan Mengurangi Harta Harta Mereka Tapi Kalau Tidak Disedekahkan Dibatkan Dikuluar Zakat 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 Harta Harta Yang Berkat Harta Harta Yang Berkat Yang Datang Dari Allah Subhan Al-Bukata Yang Harus Kita Berikan Kepada Orang Harus Kita Wajib Keluarkan Zakat Kita Sudah Sampai Hisab Untuk Apa Untuk Umat Untuk Untuk Syi'al Islam Apalagi Masjid Kita Yang Selesai Kelakannya Insya Allah Kedepannya Mudah-mudahan Dengan Gerak Hati Kita Yakin Dan Tidak Allah Berikan Rasi Kepada Kita Berapapun Sesuai Dengan Kemampuan Dan Keilasan Kita Untuk Membantu Biar Banyak Yang Kita Sumbangkan Tapi Kita Dari Elas Kita Akan Mendapatkan Kehberkahan Dari Allah Subhanallah Kepada Mereka Hati Sedang Jemaah Berlaku Allah Terbaik Sampaikan Berlaku Sampai Berlaku Bermu'af Bagi Kita Semua Bermu'af 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 Semoga sama-sama diberikan rahmat oleh Allah SWT Hidup kita, kita tidak tahu Setiap hari ada orang yang menimba Setiap hari ada orang yang wafat Baik wafatnya dari sakit Atau wafatnya dari kecelakaan Dan lain sebagainya Ada orang yang wafatnya ketika tidur Tidak bisa membangun lagi Maka hadirin sedang Jumat-Jumat Waktu yang begitu cepat berjalan Berganti rasanya Baru saja kita melaksanakan Jumat Tanggal kemarin Tanggal 6 Kita melaksanakan hari selalu Jumat Pada hari tanggal 13 Pada hari tanggal 20 Jumat-Jumat akhir 14 Pada hari tanggal 14 Untuk apa-apa yang kita berikan kepada orang lain Jangan sampai kita minta balasan kepada manusia Kita minta balasan kepada Allah Itu akan menyenangkan hari kita Dan bergantung keberkahan Tapi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang dibalas Ini kepentingan dikembalikan lagi balasan kita Atau bergantungan kita kepada orang Maka itu tidak pernah kekuasaan kita Untuk meminta balasan Tapi meminta balasan kepada Allah Maka sebenarnya sekalian Tidak ada istilah orang utuh Tidak ada istilah orang bangun Tidak ada istilah orang utuh Tidak ada istilah yang dibalas Tidak ada istilah yang dibalas akan dibesarkan oleh Allah, akan dibesarkan oleh Allah perniagaannya, usahanya karena mereka senang berbagi kepada orang lain, senang berbagi kepada rumah rumah Allah untuk syiar islam yakin, hadirin sinatib rupiah, kita berbagi hari ini kepada orang lain, nurikan 1000 rupiah, 100 ribu insya Allah akan gantikan yang lebih banyak dari hari yang kita sempatkan yakin, hadirin sinatib rupiah, semua itu ada balasannya, baik di dunia, maupun bergerak menegakkan iman, segerikan iman-iman pemboboh, perbaikan bersampaikan berikut ini bermanfaat bagi kita semua, semoga kita bisa memanfaatkan sisa-sisa kumpul kita bermanfaat, ternyata umum kita, semakin hari, berkati minggu, berkati bulan, kesempatan hidup semakin berpulang terima kasih 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 terima kasih